salawat salu alaihi salam salawat salu alaihi khairi ala ala alam Allah Allah ya Muhammad alaihi salam maulah ya karimun habibana ya syahidina ulidal habibu wakoduhu mutawaridu abibu wakoduhu mutawaridu Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wanurumi wajarnatihi wajarnati yatawakoduhu wajarnatihi wajarnatihi wajarnati 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 Gini rupanya perbuatan mereka Gini rupanya perbuatan kalian Masalah Begitu perbuatan kalian yang mau diajarkan Pada umat manusia Mungkin saya udah gak habis pikir Selama ini rupanya Yang disembunyikan itu Ini rupanya Perbuatan mereka yang mau diajarkan Baru saya tahu Perbuatan Kih juba merah Atau si juba merah Ini apa yang dipukuli Ditaruh dalam karung Kalau binatang Kok tega betul Menyiksanya Yang pridil Iya Yang pridil Kau akan menyaksikan sendiri Iya Apa yang kau lihat Apa yang kau dengar Iya Apa yang kau alami Dan apa yang kau rasakan Yang pridil Yang pridil Ngomong Tadi Bahasanya Kami Seorang musyatir Sanggup Menyiksa Kalaupun ini binatang Jangankan manusia Sanggup menyiksa Binatang Dimasukkan di dalam guni Dipukuli Sempat hancur Sempat berdarah-darah Seperti itu Iya Yang pridil tahu Apa isinya itu di dalam Itu isinya Itu kalau saya lihat Ada Perceceran darah Iya benar Saya perhatikan Saya mencium Baudara itu Itu Darah Binatang Yang kalian siksa Sekecil itu Perbuatan kalian Yang pridil Tidak ada Satupun Manusia Di muka bumi ini Iya Yang memboleh Yang boleh Membunuh binatang Tanpa alasan Tidak boleh Walaupun Binatang itu Halal Atau haram Tapi kalau Membunuhnya Tanpa alasan Tidak Diperbolehkan Jadi Yang dimaksud Yang bedil itu Hanya Memakai rasa Tidak pakai data Iya Itu kan kamu Yang bilang Saya kan Enggak Iya Tekan kamu Yang bilang Bukan saya Itu Kalau memang Itu binatang Itu apa Salahnya Begitu kecil Dan telah Membunuhnya Memukuli Binatang itu Mungkin Tidak berdosa Ini Kalau ngomong Iya kan Kalau pun ini Binatang Masih Yang seperti ini Kan bukan Hak dia Orang Kalau pun ini Binatang kan Bukan punya Peliharaan dia Apalah Salahnya Memang itu Binatang bukan Piharaan saya Yang saya Herankan Musafir Si Juba Merah Berbuat keci Tanpa alasan Untuk Membunuh Binatang ini Salah apa Dan dosa apa Dia Hingga Dibunuh Dimasukkan dalam Karung Dipukuli Hingga Hancur Itu Bukan urusan Yang Tredil Yang Saya Ingatkan Apa Tidak ada Pekerjaan Yang lain Hanya Mengurusi Kami Seorang Musafir Ya Saya ini Kebetulan Memlewati Jalan ini Kau Pigi Tapi Saya Merasakan Kok Ada Tecium Macem Baudara Itu Maka Saya Selusuri Ternyata Saya Jumpa Di Sini Yang Tredil Saya Kasih Tahu Sama Yang Tredil Apa Yang Kamu Kasih Tahu Sama Saya Yang Di Dalam Karung Ini Yang Bidang Yang Tredil Itu Bilang Ini Adalah Binatang Itu Salah Salah Besar Yang Tredil Jadi Apa Nanti Sebentar Lagi Akan Saya Bukhikan Tentang Keabsahan Atau Tentang Kebenaran Apa Yang Di Dalam Gunung Apa Darah Ini Darah Manusia Atau Darah Binatang Yang Tredil Mau Tahu Biar Saya Kasih Tahu Tidak Tunjukkan Sama Saya Ini Adalah Darah Kawan Akrat Sikario Sedikitpun Saya Tidak Akan Percaya Kalau Itu Darah Sikario Kami Sebagai Orang Musabir Tidak Pernah Memaksakan Atau Meminta Atau Memohon Kepada Yang Tredil Untuk Percaya Bahwasannya Ini Adalah Darah Karyo Itu Terserah Kepada Yang Tredil Tapi Kalau Yang Tredil Ingin Tahu Tentang Keaksannya Ini Karyo Itu Kan Gurum Karyo Kan Punya Keturunan Ambil Darah Anaknya Ambil Darah Ini Diteskan Betul Atau Tidak Yang Diomongkan Sama Kami Seorang Musabir Tidak Itu Juga Tidak 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 Saya Apapun Yang Kamu Perbuat Saya Tidak Akan Percaya Itu Yang Fridil Ingat Bagus Bagus Yang Fridil Baik Baik Saya Buat Yang Fridil Tidak Percaya Konon Pula Salah Yang Kami Buat Begitu Iya Jangan Pernah Beranggapan Yang Fridil Seakan Akan Kami Penjahat Terbesar Sepanjang Masa Dalam Sejarah Kehidupan Manusia Di Muka Bumi Ini Yang Fridil Memang Kalau Saya Pikir Kalau Saya Tidak Mengatasi Itu Akan Mungkin Kejadiannya Penjahat Paling Besar Di Muka Dunia Ini Yang Pridil Jangan Punya Prasangka Seperti Itu Yang Pridil Kepada Kami Seorang Musabir Seorang Musabir Tidak Akan Mungkin Binatang Itu Apa Salahnya Belum Tahu Apa Musababnya Kenapa Ada Dibunuh Kalau Tidak Perbuat Salah Supaya Yang Pridil Ini Percaya Tentang Keabsahannya Tuan Besar Yang Pridil Boleh Kita Tengok Tidak Isi Dalamnya Ini Apa Silahkan Buka Jadi Kelak Di Kemudian Hari Yang Pridil Bisa Jumpa Dengan Santri Santri Karyo Di Padepokannya Yang Pridil Itu Ngomong Supaya Tidak Ada Silang Pendapat Silahkan Dibuka Kenapa Mungkin Saya Yang Buka Nanti Kalau Saya Yang Buka Yang Pridil Ngomong Lagi Itu Bohong Macem Sebagainya Atau Kalau Saya Yang Buka Di Dalam Ini Bukan Binatang Adalah Dara Karyo Yang Kami Kumpulkan Yang Pridil Percaya Tidak Percaya Oke Kalau Tidak Percaya Menangnya Debat Salah Satu Pendebat Bisa Menunjukkan Bukti Saya Sebagai Musyapir Bisa Menunjukkan Bukti Di Dalam Ini Bukan Binatang Tapi Adalah Darah Karyo Silahkan Seorang Musyapir Pandai Juga Untuk Tipu Musyiat Sama Saya Saya Bilang Itu Binatang Yang Kamu Siksa Ternyata Yang Siksa Kau Menggunakan Tipu Musyiat Sama Saya Itu Binatang Kau Jadikan Segumpal Kain Yang Belumuran Darah Memang Cukup Hek Buat Tipu Musyiat Mas Saya Yang Beridil Hanya Punya Keyakinan Yang Kuat Tentang Hubungan Dengan Karyo Karena Kau Adalah Sahabat Karib Sekaryo Kau Tahu Ini Darah Siapa Konon Juga Kalau Kau Tidak Percaya Ini Darah Siapa Ini Darah Ini Masih Basah Ini Darah Ini Masih Basah Kau Tengok Bagus Bagus Yang Beridil Kau Tengok Bagus Bagus Yang Beridil Ini Bukan Darah Karyo Oke Yang Beridil Indra Penciomanku Masih Jelas Walaupun Aku Udah Tua Kau Juga Masih Bersikuku Mempertahankan Apa Yang Kau Omongkan Apa Yang Kau Ucapkan Ini Bukan Darah Karyo Itu Terserah Kepadamu Tapi Yang Jelas Sampaikan Kepada Kawan Kawan Karyo Kepada Santri Santri Karyo Karena Kau Sudah Melihat Sudah Mendengar Sudah Sudah Menyaksikan Sudah Mengalami Dan Sudah Merasakan Saya Mengalami Saya Melihat Dan Saya Mencium Bau Darah Itu Itu Bukan Darah Karyo Terserah Terserah Yang Beridil Terserah Yang Beridil Tapi Di antara Kita Sebelumnya Dan Sampai Sekarang Kelak Di Kemudian Hari Nanti Kedepan Tidak Ada Masalah Aku Sebagai Seorang Musabir Tidak Ada Pernah Bermasalah Dengan Yang Beridil Jangan Yang Beridil Membuat Masalah Kepada Kami Seorang Musabir Gitu Kamu Tidak Mau Berbuat Atau Membuat Salah Sama Saya Tapi Kenapa Kamu Menculik Dan Kamu Sembunyikan Karyo Yang Beridil Apa Tujuanmu Dengarkan Bagus-bagus Yang Beridil Itu Bukan Kapasitas Yang Beridil Tanya Seperti Itu Kapasitasnya Hanya Karena Yang Beridil Itu Teman Karib Sikario Sebelumnya Saya Tidak Pernah Kenal Sama Yang Beridil Tahu Saya Baru Kali Ini Kamu Kenal Mas Saya Saya Kenal Sama Yang Beridil Semenjak Kario Itu Kami Bawa Sehingga Yang Beridil Itu Karena Merasa Itu Teman Akrabnya Atau Teman Karibnya Sehingga Mencari Dimana Si Kario Atau Mati Kalaupun Kario Itu Mati Maka Yang Beridil Akan Menuntut Balas Nyawa Dibar Dengan Nyawa Seperti Itu Tidak Akan Terjadi Sayang Bukan Perbuatan Saya Itu Bukan Sekeji Itu Bukan Nyawa Utang Nyawa Dengarkan Yang Beridil Yang Bagus Bagus Yang Beridil Kario Itu Sekarang Itu Kami Sembunyikan Kalau Yang Yang Beridil Mau Tanya Dimana Kario Disebunyikan Atau Mau Tahu Dimana Yang Kario Itu Apa Kario Itu Disebunyikan Yang Beridil Mau Janji Ada Dua Opsi Apa Sebutkan Ada Dua Opsi Opsi Yang Pertama Sebutkan Kalau Yang Beridil Mau Jumpa Sama Kario Yang Beridil Harus Mengikuti Dulu Apa Yang Kuajarkan Kepada Yang Beridil Minimal Seminggu Atau Selambat Lambatnya Ya Kalau Bisa Seterusnya Oh Gitu Opsi Yang Kedua Yang Beridil Undur Diri Jangan Pernah Nyari Kario Kalau Mau Jumpai Si Kario Membuktikan Tentang Keabsahannya Ini Darah Kari Atau Tidak Yang Beridil Harus Mengikuti Aturan Karena Kami Seorang Musafir Juga Punya Aturan Bukan Seperti Itu Apakah Mau Yang Beridil Mengikuti Aturan Kami Sampai Kapan Pun Aku Enggak Mau Ikuti Peraturan Bu Jangan Itu Jadi Keputusan Yang Beridil Itu Sudah Pinal Dan Mengikat Betul Sampai Kapan Pun Sampai Aku Mati Enggak Mau Ikuti Aturan Ingat Itu Keputusan Yang Beridil Itu Pinal Dan Mengikat Artinya Keputusan Yang Beridil Itu Sudah Tidak Bisa Ditawar Tawar Sudah Tidak Bisa Diganggu Gugat Tidak Apapun Apapun Aku Aku Yang Kucamkan Enggak Pernah Kutarik Lagi Yang Beridil Iya Kami Sebagai Seorang Musopir Tau Saya Karena Opsi Yang Pertama Sudah Didak Ditudi Opsi Yang Kedua Sudah Didak Ditudi Maka Kita Ini Sudah Tidak Menemukan Titik Untuk Cerita Tentang Karyo Silahkan Kalau Memang Yang Pritil Masih Mau Kepingin Jumpa Sama Sikaryo Tanya Sama Kawan Kawan Tanya Sama Murid Murid Karena Murid Ada Dua Tapi Kalau Saya Sebagai Guru Untuk Bertiga Orang Musafir Ini Tidak Akan Membukakan Pintu Setidik Apapun Kepada Yang Bredil Bagus Lebih Baik Yang Bredil Bagus Mengurungkan Niatnya Mengurungkan Niatnya Untuk Balik Kepada Pokan Kasih Tahu Sama Santri Santri Karyo Seorang Yang Bredil Pun Tidak Sanggup Menemui Karyo Karena Ada Dua Opsi Ada Dua Pilihan Pilihan Yang Pertama Juga Tidak Mau Pilihan Kedua Juga Tidak Mau Maka Tidak Ada Pilihan Ketiga Selesai Yang Pridil Tapi Sudah Saya Katakan Demi Sikaryo Apapun Kukorbankan Bahkan Nyawaku Taruhannya Yang Pridil Tidak Suatu 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 Saat Nanti Akan Saya Kasih Tahu Sama Yang Pridil Dimana Itu Karyo Dia Hidup Atau Mati Pos Yang Seperti Apa Layak Atau Tidak Yang Ditepati Sama Dia Saya Tunggu Ucapan Oke Jadi Saya Sebagai Seorang Muslim Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Omongkan Sama Yang Pridil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Saya Mau melanjutkan Perjalanan Saya Mari Mana Itu 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 Dia Menyebab Kita Oh Iya Itu Ada Ular Itu Sudah Ini Nampaknya Ini Memang Ini Dari Auranya Ini Ular Ini Memjebak Kita Iya Betul Mari Kita pergi Aja Kita pergi Aja 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 Aja